Selanjutnya, warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengantar 23 calon haji asal Gili Ketapang dengan puluhan kapal yang dihias secara meriah. Tradisi ini biasa disebut tradisi ngantar kajian atau mengantar calon jemaah berangkat haji. Nah, berbeda dengan situasi pelepasan jemaah calon haji dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Suasana haru menyertai para jemaah calon haji karena harus berangkat di kalakampung halamannya, sedang dilanda bencana. Mereka pun diminta untuk mendoakan agar bencana segera usai. Puluhan kapal dihias, dipasang sound system, dan dinaiki ribuan warga Pulau Gili Ketapang, Kejamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ke dermaga pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, untuk mengantar jemaah calon haji pada Sabtu sore. Tradisi ini disebut dengan tradisi ngantar kajian atau mengantar jemaah calon haji yang diakini bisa membawa berkah. Hampir setiap tahun di musim haji, mulai orang dewasa hingga anak-anak ikut naik kapal untuk melaksanakan tradisi ini. Tak hanya sampai ke pelabuhan, mereka bahkan mengantar jemaah calon haji hingga ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Ada 23 jemaah calon haji asal Pulau Gili Ketapang yang masuk ke dalam rombongan Kloter 33 Embarkasi Juanda yang berangkat tahun ini. Namun, berbanding terbalik dengan suasana pelepasan jemaah calon haji dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan meriah di lapangan terbuka, prosesi tahun ini dilakukan secara sederhana di Aula Kantor Bupati pada Sabtu siang. Kondisi daerah yang sedang berduka dalam masa tanggap darurat akibat bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin membuat prosesi pelepasan jemaah calon haji menjadi haru biru. Ada dua yang terdapat bencana, Alhamdulillah tetap berangkat karena memang untuk bonek haji ini beliau itu mendaftar di tahun 2011. Lama sekali, waktu yang panjang, akhirnya beliau dengan betul-betul ikhlas, meninggalkan apa yang ada di tahun lantar ini, dengan kejadian-kejadian, akhirnya beliau berangkat ke haji. Apa yang empat tadi yang dipesatkan kepada jemaah? Yang pertama tentu untuk keselamatan, ya selalu bersama-sama, jangan meninggalkan satu sama lain, saling menjaga, saling berkira sama, saling menolong untuk jemaah kita berada di sana. Tapi untuk kita di sini kami minta jemaah juga menoakan, ya menoakan kami di sini. Dan ketiga, para jemaah kami minta untuk tidak memikirkan apa yang tinggal di sini. Keadaan kita sedang berdua yang akan dipikirkan, yang penting bagaimana ibadahnya berjalan lancar, dan yang selalu menjadi haji yang... Beberapa jemaah calon haji tak kuasa menahan tangis saat kegiatan berlangsung. Dari 289 jemaah, dua di antaranya adalah korban bencana. Mereka tetap berangkat karena sudah menunggu sejak lama. Mereka akan diberangkatkan dalam dua kloter, yakni kloter 7 dan kloter 17. Kloter 7 akan bertolak menuju Tanah Suci pada minggu dan Sabtu sudah masuk Asrama Haji Padang. Sementara kloter 17 akan berangkat di akhir Mei mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia